Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian anak-anak semoga kalian tetap sehat dalam situasi seperti saat ini ya semoga kita akan cepat kembali sekolah seperti biasa ya dengan bertata muka ya Mari kita berdoa saja semuanya agar kita cepat bisa belajar normal seperti biasanya nah dalam pertemuan kita yang terakhirnya yaitu mempelajari tentang kebugaran jazmani nah kebugaran jazmani ya mungkin kalian sudah pernah mempelajarinya di kelas 1 ataupun di kelas 2 nah disini kalian akan mempelajari tentang kebugaran jazmani yang terutama yaitu apa sih pengertian dari kebugaran jazmani komponen kebugaran jazmani itu apa saja dan melakukan pengukuran kebugaran diri kalian masing-masing Nah untuk mengawali materi kita kali ini Mari kita membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Baiklah anak-anak kita lanjut ke materinya ya tapi sebelum itu ya kita sudah mempelajari sebelum-sebelumnya yaitu tentang permainan bola besar permainan bola kecil atletik penca silat ya itu semua adalah cabang olahraga ya tetapi disini kebugaran jazmani adalah bagaimana cara dari semua cabang olahraga tersebut ya dasarnya adalah dari kebugaran jazmani dimana disini ada komponen-komponen yang diperlukan dalam cabang-cabang tertentu contohnya komponen kekuatan kelincahan kecepatan dan lain-lain nah tidak juga dari melatih kondisi fisik kita tapi kita juga melatih bagaimana diri kita mengkonsumsi makanan yang sehat dan berisi nah pengertian kebugaran jazmani kebugaran jazmani adalah kemampuan seseorang melakukan aktivitas bagus tanpa mengalami kelelahan berlebih jadi disini maksudnya yaitu kita melakukan aktivitas dari pagi hingga sore tanpa mengalami kelelahan berlebih ya kita lelah tapi tidak lelah sekali ya dalam aktivitas satu hari kita jika memiliki kebugaran jazmani yang bagus maka kita tidak akan mengalami kelelahan yang berlebih itu maksudnya kebugaran jazmani seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain makanan bergizi ya kebiasaan hidup sehat dan aktivitas jazmani yang dilakukan secara teratur jadi jika kita melakukan makanan bergizi ya setelah itu kebiasaan hidup sehat dengan cara tidur teratur dan mengakukan aktivitas fisik atau melakukan olahraga yang teratur ya minimal dalam seminggu itu kita berolahraga yaitu tiga kali ya jadi dalam kondisi seperti itu kita akan memiliki kondisi fisik yang bagus olahraga tidak hanya di luar dari rumah kita juga bisa olahraga di rumah dengan cara apa kita melatih otot-otot kita contohnya fisik ya push-up sit-up backup ya lompat tali ya lari di tempat ya itu termasuk latihan fisik di rumah atau olahraga di rumah nah disini kalian bisa lihat ya ciri-ciri dari orang yang memiliki kebugaran jazmani yang bagus adalah memiliki ketahanan kerja yang tinggi dan pekerja keras memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan pantang menyerah yang ketiga adalah selalu bersemangat tidak mudah lelah dan progresif komponen kebugaran jazmani nah komponen kebugaran jazmani ini disini ada 10 ya komponen kebugaran jazmani ada 10 dimana ada kecepatan atau speed kekuatan atau strength setelah itu kelenturan atau flexibility setelah itu ada daya tahan daya tahan atau endurance setelah itu ada kelincahan atau agility yang kelima yang keenam adalah keseimbangan yang ketujuh adalah reaksi atau reaction yang kedelapan adalah ketepatan atau akurasi yang kesembilan adalah koordinasi atau coordination yang kesepuluh adalah daya otot atau daya letak yang disebut dengan explosive power ya jadi ada 10 komponen kebugaran jazmani yang diperlukan dalam cabang-cabang tertentu ya seperti atletik kita memerlukan yang namanya kecepatan kekuatan kelenturan daya tahan kelincahan keseimbangan hampir semuanya itu ada di dalam atletik ya Nah maka dari itu kita mempelajari yang pertama adalah kekuatan ya di dalam kelas tiga ini kita mempelajari kekuatan sesuai yang ada di buku kalian ya kekuatan yang ini adalah kondisi tubuh dalam menggunakan otot untuk memaksimalkan tenaga kerja kita melakukan suatu aktivitas fisik jadi untuk memaksimalkan kita untuk melakukan sesuatu aktivitas fisik ya bentuk latihan yang cocok untuk mengembangkan kekuatan adalah latihan tahanan seperti mengangkat ya nge-gym ya pasti kalian tahu kan orang yang di gym itu adalah melatih kekuatan menarik juga bisa mendorong juga bisa ya nah frekuensi latihan ya tadi sudah usah sebutkan dimana diperlukannya sebanyak 3-5 minggu dalam satu minggu ya 3-5 kali maksudnya 3-5 kali dalam satu minggu Nah itu adalah frekuensi latihan yang baik selanjutnya komponen kekuatan itu ada bentuk latihannya contohnya adalah otot perut cita otot punggung backup otot paha squat jump otot dada dan otot lengan itu push up ya selanjutnya adalah daya tahan atau endurance daya tahan atau endurance ini adalah yang paling gampang-gampang susah dimana untuk melatih daya tahan tubuh hanya perlu melakukan olahraga ringan seperti jogging dan lari nah secara konsisten dengan waktu minimal selama 30 menit jadi bagusnya itu untuk melatih daya tahan adalah pagi-pagi setelah subuh sholat subuh kalian jogging atau jalan atau lari kurang lebih 30 menit dalam satu hari jadi dalam seminggu jika kalian lakukan rutin selama sebulan dua bulannya secara terus-menerus maka daya tahan tubuh kalian akan terjaga seperti itu ya bagi kalian anak-anak kelas tiga yang ingin memiliki cita-cita yang memiliki cita-cita ingin menjadi mengabdi ke negara ya contohnya polisi tentara dan yang lain-lainnya ya kalian harus matangkan ini komponen fisiknya ya komponen-komponen yang disebutkan tadi kekuatan kecepatan daya tahan ya jangan hanya komponen dari pikiran kita sendiri jangan hanya kita pintar saja ya tetapi fisik kita juga harus seimbang dengan apa yang kita miliki di dalam otak kita ya jadi kita pintar fisik kita juga harus kuat ya harus bagus seperti itu selanjutnya adalah kecepatan atau speed kemampuan yang satu ini merupakan andalan dalam aktivitas olahaka yang memerlukan kecepatan titik kecepatan terbagi menjadi tiga jenis yakni kecepatan sprint kecepatan reaksi dan kecepatan gerak selanjutnya adalah kelenturan nah kelenturan ini dibutuhkan hampir di semua cabang olahraga meski sama-sama dibutuhkan oleh setiap cabang olahraga tetap saja ada sedikit perbedaan dan pada penerapannya untuk melatih kelenturan atau fleksibilitas tubuh dapat melakukan senang yoga tenang ya gerakan kaya gitu bisa ya yang kelima adalah kelincahan kelincahan adalah kemampuan bergerak dengan fisik membutuhkan waktu yang singkat oleh karena itu daya tahan otot juga perlu turut dilatih bentuk-bentuk latihan kelincahan kalian bisa lihat sebagai berikut bentuk latihan kelincahan adalah melompat tali gerak naik turun tangka lari bolak balik antara dua garis yang berjarak kurang lebih 10 meter dan yang keempat adalah berlari zig zag yang keenam adalah keseimbangan nah keseimbangan ini adalah dimana kalian bisa mempertahankan posisi badan dalam berbagai keadaan sehingga tidak mendapat gangguan pada keseimbangan ya praktek keseimbangan itu kalian bisa lakukan dengan mengangkat satu kaki ya dengan sikap kapal terbang juga bisa dengan berdiri dengan sikap kemudian jongkok ya kalian berdiri kemudian jongkok latihan keseimbangan dari sikap duduk latihan keseimbangan dari berdiri dengan salah satu kaki dan kaki yang satunya diteguk biasanya kalian lakukan pemanasan ya pemanasan statistik dengan kaki kalian angkat satu dan ditegukkan ya itu adalah cara melatih keseimbangan selanjutnya adalah melakukan pengukuran kebugaran nah sudah disebutkan disana tes pengukuran daya tahan ya tadi sudah disebutkan pengukuran daya tahan contohnya adalah push up nah push up ini kalian bisa lakukan dan kalian bisa ukur dengan waktu 30 detik ya 30 detik dan hitung berapa kali kalian mampu push up dalam 30 detik nah disana sudah dijelaskan yaitu untuk umur usia 15-19 tahun itu 19-22 kali dalam 30 detik atau push up nya dapat 19 maka dihitung kurang ya jadi disini jika ada usia di bawah 15 tahun ya usianya di bawah 15 tahun dari push up yang ada di tabel tersebut kurangi lagi 2 contohnya di bawah 17 berarti di bawah 15 itu termasuk kurang jadi 16 itu tidak kurang tidak sangat kurang ya tetapi kurang setelah itu dikategorikan cukup itu adalah 21 21 dikategorikan cukup untuk anak seusia kalian 21 sampai 25 itu baru cukup ya setelah itu kategori baik di atas 26 ya itu kategori baik baik itu untuk tes daya tahan tubuh nah untuk melatih maksudnya untuk melakukan pengukuran kebugaran jasmani ya untuk tes lari ya kalian bisa lakukan tes lari 20 meter ya dengan waktu 3,1 detik itu kategorinya baik nah jika lebih dari itu 3 15 3 30 5 detik itu termasuk kategori kebawah dari baik yaitu cukup dan kurang baik itu saja materi kita kali ini semoga bermanfaat bagi kalian minggu depan saya akan memberikan kalian video bagaimana cara melakukan aktivitas fisik agar menjaga kondisi badan kalian fisik kalian tetap prima dan fit itu saja pelajaran kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga jaya jaya jaya